. Sebanyak 758 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal, hari ini melaksanakan manasik akbar di pelataran Masjid Agung Nur ala Nur Panyabungan. Manasik akbar ini dilaksanakan untuk mengingatkan kembali para jamaah, bahwa seperti inilah nantinya pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan manasik akbar yang dilaksanakan ini, agar para jamaah calon haji nantinya tidak kaku dalam melakukan ibadah, seperti tawaf dan sayi, serta ibadah-ibadah lainnya yang dilaksanakan di Padang Arafah, sebut Kepala Seksi Haji dan Ungroh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Sejumlah petugas pendamping dan tenaga medis haji, ikut mendampingi para jamaah calon haji ini. Jamaah calon haji asal Kabupaten Mandailing Natal dipastikan berangkat menuju asrama haji Medan pada tanggal 13 Mei mendatang. Diketahui, untuk tahun 2024 ini, jamaah calon haji asal Kabupaten Mandailing Natal sebanyak dua kloter, sementara itu sisanya akan berangkat bersama jamaah calon haji asal Kota Medan dan Padang Sidimpuan pada tanggal berikutnya. Para jamaah begitu antusias mengikuti manasik akbar yang dilaksanakan ini, mereka dengan seksama mendengarkan arahan dan bimbingan dari para pendamping haji. Seperti yang terlihat di video, jamaah calon haji yang mengenakan kain iram serba putih begitu bersemangat dalam melaksanakan manasik akbar, yang dilaksanakan di pelataran Masjid Agung Nur Alanur Panyabungan hari ini. Pintunya masuknya dari Darussalam biasanya pintunya, maka kita akan mengelilingi kakmah duluan. Kita masuk dari sini, maka kita akan langsung ke hadirun aswan. Selaku Kepala Seksi Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal mengharapkan, agar para jamaah calon haji ini dapat menjaga kesehatan dan tetap dalam satu komando, agar pelaksanaan ibadah haji nantinya di Tanah Suci dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada kendala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dalam rangka untuk mengingatkan kepada jamaah bahwasannya seperti inilah alasanaan ibadah haji nanti di Arab Saudi, agar mereka tidak merasa kaku untuk melaksanakan tawab syaih dan bagaimana ibadah-ibadah ketika pelaksanaan tawab di Kadang Arab. Untuk pemberangkatan sendiri bang, ada berapa kloter dari Mandailing Natal untuk tahun ini bang? Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini, tahun 14-45 Hejeriah, kita ada dua kloter penuh dan kemudian ada sisa untuk pemberangkatan yang ketiga sebanyak 50 nomoran. Yang sisa ini akan bergabung dengan jamaah Kota Medan dan Kota Padang Sidimpuan. Untuk jumlah jamaah kita bang? Jamaah kita 758 orang. Untuk jamaah haji yang termuda itu dari mana bang? Dari penyebutan. Dari penyebutan. Usianya bang? Usianya dari pasir. Dan yang tertua bang? Dari penyebutan. Dari penyebutan. Kenapa tetap menjaga kesehatan, menjaga kesehatan pribadi masing-masing, dan ingat satu komando, satu petujuh, agar tidak ada dua komando, tetap dua komando percua kloter, agar selamat pelaksanaan untuk menggapai haji mabur gantinya. Untuk kendala bang, alhamdulillah saat ini tidak ada bang ya, dalam pelaksanaan manasik, apa segala macam. Alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan, kita tetap menjaga manasik, dan ini sudah manasik jauh-jauh sebelum hari, di tingkat kecamatan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.